Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada sempatang kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 24 Juni 2022. Jadi seperti biasanya, untuk analisa saham mingguan saya akan bahas untuk satu video saya akan bahas totalnya 6 saham. Ada playlistnya ya, jadi ada beberapa video untuk minggu ini. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai saham-saham batubara ya, untuk video kali ini. Jadi untuk saham batubara ini sepertinya koreksi pasunan dan lesu. Ya memang benar ya. Jadi setelah dia mencapai puncaknya kurang lebih di awal Juni ya, yang terakhir ya. Jadi dia sudah mulai koreksi di sini. Apakah kesempatan yang baik untuk buy? Kalau kita lihat di sini, ini weekly chart-nya ya untuk Ardaro ya. Jadi saya bahas pertama adalah Ardaro. Memang posisinya sekarang dia sedang koreksi ya. Dan kita perhatikan di sini area buy on weakness-nya. Sudah saya gambarkan di 2650. Dan maksimum di 2160. Kurang lebih seperti itu untuk Ardaro. Artinya buy on weakness itu kalau misalnya dia koreksi, saya nggak mendoakan turun, nggak ya. Misalnya kalau dia koreksi sampai di sini, di bawah 2650. Kita belinya kalau dia sudah berhasil ribbon atau mantul ke atasnya 2650. Kalau dia masih di bawahnya 2650 untuk Ardaro, sebenarnya masih resiko. Jadi belinya itu bukan berarti turun langsung kita buy. Nggak ya. Kalau turun langsung kita buy. Itu namanya Anda tangkap pisau jatuh. Lagi turun, Anda buy. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil ribbon. Memang kalau turun kan murah Pak Sunar. Iya benar. Tapi kalau belum rebound ya, kita jangan buy dulu. Dia masih bisa turun lagi ya. Area berikutnya di 2160. Jadi tunggu aja di area 2160. Atau 2650. Atau kalau misalnya minggu ini rebound ya. Nah apakah ada peluang rebound? Sebenarnya masih cukup bagus ya. Koreksinya masih wajar. Sampai dengan maksimum di 2160 masih wajar. Jadi kalau mau buy sekarang memang posisinya masih koreksi. Jadi tunggu aja kalau dia rebound. Kalau kita perhatikan di sini harga penutupannya kan sekitar 2920 ya. Yang terakhir itu Ardaro. Jadi kita belinya paling cepat menurut garis-garis yang di sini. Tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 3200. Target terdekatnya di 3500. Dan berikutnya lagi kalau dia breakout di 3800-4000. Jadi kita belinya tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound ke atas. Nah kalau paling cepat ya 3000 lah ya. Paling cepat banget ya. Kalau dia naik atas 3000. Tapi saran saya tetap ikutin garis-garis yang yang saya berikan di sini. 3200 ya. Memang Pak Sundar kalau kita perhatikan di sini. Ini naik tapi nggak lama lagi turun lagi ya. Kalau konsolidasi seperti itu ya. Jadi kalau naik atas 3200 ya stop lossnya pasang di 2900 ya. Atau pakai low-nya yang minggu lalu ya 2870. Ya kurang lebih seperti itu. Nah ini weekly chart-nya atau grafik mingguannya. Kalau saya ngomongnya kecepatan mungkin playback setting-nya untuk videonya bisa diperlambatkan 0,75 kali ya. Karena terus sedang aja saya kejar waktu juga. Ini saya gambarkan gambarnya untuk yang ini ya. Ini daily chart-nya. Jadi tadi itu weekly chart-nya atau mingguannya. Ini grafik hariannya. Area buy on the list sudah saya gambarkan di 3200, 3000, dan 2800 ya di sini ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah ya. Kalau dia sudah berhasil rebound baru saja kita buy. Memang di sini kondisi sebelumnya ya. Dia berhasil mantul Pak Sundar naik. Eh kemudian turun lagi. Ya kalau turun lagi kita pasang trading stop-nya atau stop loss-nya. Bukan berarti analisanya salah enggak. Ini area buy on the list saya sudah sebutkan ya. Kalau mau buy-buy-nya bertapa saja. Kalau dia naik kita tambah lagi. Karena pada dasarnya ya sebelumnya kondisi di sini. MA20-nya masih cenderung mengarah ke atas. Walaupun harganya sempat break out down di bawahnya. Nah kalau dia gagal. Jangan lupa pasang trading stop-nya atau stop loss-nya. Nah jadi trading itu mudah. Kalau sudah ada acuanya garis-garisnya. Di mana kita pasang trading stop-nya. Di mana kita pasang stop loss-nya. Nah kalau sudah kena stop loss-nya. Ya kita tunggu aja buy on the list berikutnya di 2.800 dan 2.600. Artinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi kalau posisi sekarang. Kalau dia berhasil naik ke atas 3.030 ya. Di sini high-nya ya. High-nya minggu lalu. Jadi naik ke atas 3.030 untuk Adaro boleh buy. Buy-nya bertahap saja. Setiap melipatan 50 rupiah atau 100 rupiah. Kita tambah lagi atau average up. Kalau misalnya mau tunggu lagi di bawah ya. Silahkan di 2.600 ya. Atau 2.800 setegaknya. Arahnya masih ke bawah. Tapi sejauh ini primary trend-nya sebenarnya masih cukup wajar ya. Selama dia bertahan di atasnya kurang lebih. Kalau saya gambarkan di sini. Sekitar area 2.600 ya. Jadi kalau dia rebound. Kita buy ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya. Kita jangan buy dulu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah cukup. Berikutnya untuk PT PA. Ini grafik mingguannya. Untuk PT PA. Jadi setelah sentimen pembagian dividan yang lumayan tinggi. Dia sedang testing area supportnya 3.710. Jadi ini memang area buy-nya sudah saya gambarkan 4.130 dan 3.710. Jadi sempat gagalkan 4.130. Nah di sini 3.710. Kalau dia berhasil naik ke atasnya. Kalau mau buy boleh nggak pas. Sentar boleh aja ya. Kita buy-nya bertahap saja. Memang ini kondisinya masih cenderung koreksi. Tapi sejauh ini ya. Kalau dia masih bertahan di atasnya 3.710. Dia masih cukup bagus dan cukup ada harapan ya. Seperti itu ya. Pasang stop loss-nya kalau mau buy sekarang di 3.680. Memang terlalu dekat ya. Kalau misalnya terlalu dekat ya. Sekalian breakout ke atasnya. High-nya minggu lalu ya. Jadi 3.910. Naik ke atas 3.910. Kita buy. Kenapa buy-nya di atas pasunan nggak buy-nya di bawah. Karena kalau dia turun koreksi. Kita buy-nya di bawah. Ada kemungkinan uptrend yang sebelumnya ini. Primary trend-nya sudah selesai. Dan dia bisa aja balik arah. Terus lanjut ke downtrend-nya. Jadi semakin ke bawah semakin risiko. Ya. Bukan semakin murah enggak ya. Ya memang semakin murah. Tapi kan. Kalau arahnya downtrend. Sesuai dengan prinsip analisa dasar teknikal ya. Trend akan tetap berlanjut. Kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Jadi dari arahnya uptrend. Dia sudah konfirmasi pembalikan arah jadi downtrend. Ya dia akan lanjut downtrend terus. Kecuali nanti sudah ada konfirmasi. Sudah mulai rebound atau mantul balik arah uptrend lagi ya. Seperti itu ya. Jadi tunggu aja. Ini kotak-kotaknya untuk area buy-on weakness-nya. Kalau sudah berhasil rebound kita buy. Jadi buy-nya bertap aja. Itu weak list-nya. Untuk deal list-nya sudah saya gambarkan area buy-on weakness-nya di 3.710. Memang hari Kamis ya. Nah dia naik. Kemudian jumlahnya koreksi lagi. Masih cukup wajar lah ya. Seperti itu ya. Karena kadang-kadang memang kalau testing konsolidasi ya di bawah ya. Memang kadang-kadang sudah naik sebentar. Kemudian turun lagi ya. Yang penting di sini ikutin aja garis-garis yang saya berikan. Buy-nya bertap aja jangan terlalu banyak. Kalau dia naik kita tambah lagi atau freeze up. Tapi kalau turun. Kalau turun jangan di freeze down ya. Seperti itu ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi. Seperti sekarang ini ya. Dia masih area yang kebawah. Kalau mau buy. Buy sekarang sebenarnya boleh aja. Atau tunggu sekalian. Break out ke atas 39.30 ya. Baru saja kita buy. Atau gunakan acuan swing high di sini. 39.10 ya. Jadi mulai naik ke atas 39.10. Kita buy. Kemudian berikutnya. Setiap lebatan 50 rupiah atau 100 rupiah. Kita boleh average up ya. Seperti itu ya. Jadi buy-nya bertap aja. Kalau kita naik. Kalau dia berhasil naik. Kita tambah lagi. Atau average up. Kalau turun jangan di average down. Memang. Kalau kita lihat di sini. MA 20-nya walaupun masih cenderung datar. Tapi sudah mulai mengarah ke bawah. Sebenarnya uptrendnya masih cukup wajar lah. Koreksinya ini memang sampai di bawahnya MA 20-nya. Tapi. Sejauh ini masih cukup wajar. Selama dia. Bertahan di atasnya 37.10 ya. Kondisinya seperti itu. Ya memang lagi testing ya. Naik turun naik turun ya. Kalau terakhir merah ya. Harusnya kalau. Mulai minggu depan ya. Harusnya. Mulai rebound ya. Mudah-mudahan aja. Jadi buy-nya bertap aja. Memang ini spekulasi masih cenderung koreksi ya. Jadi buy-nya bertap. Kalau lebih seperti itu. Berikutnya untuk MDKA. Nggak MDKA. Koreksinya masih dalam ya. Masih tembus ke bawah. Jadi ini testing area support-nya sekitar 4.000-an. Nah strateginya seperti ini. Kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound. Area-nya 4.000 ya. Atau. Karena. Kita perhatikan 4.500 adalah support terpentingnya. Jadi. Selama masih di buy-nya 4.500. Sebenarnya masih cenderung koreksi ya. Bisa aja dia testing area 3.500. Jadi kalau mau buy-nya. Kita tunggu aja di area 4.000 atau 3.500. Artinya buy-nya itu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Barusan kita buy. Tapi jangan terlalu banyak ya. Karena kalau di bawahnya 4.500. Ada kemungkinan. Update-nya sudah selesai ya. Bisa aja dia buy-nya ke bawah ya. Seperti itu ya. Ke 3.500. Saya nggak menurunkan turun nggak ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik. Kalau mau buy ya. Tunggu aja naik ke atas 4.500. Barusan kita buy. Banyak bertahap ya. Setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah. Kita tambah lagi. Atau average up. Itu dari weekly chart-nya. Kemudian dari daily chart-nya. Ini sudah pernah saya gambarkan juga. Harusnya sih sudah jual dulu. Karena sebelumnya. Ini 4.750. Area buy-nya gagal ya. Dia malah turun ke bawah ya. Jadi kalau yang mau buy. Paling cepat saran saya. Tunggu aja di area ini ya. Kurang lebih sekitar 4.500. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4.500. Barusan kita buy. Seperti itu ya. Kenapa buy-nya di atas. Masuk nanti nggak mau buy sekarang. Karena ini arahnya masih kendurung down trend ya. Jangka pendeknya. Jadi jangan sampai kita itu. Melawan trend ya. Volumenya ini lumayan tinggi ya. Arahnya masih turun ke bawah. Jadi buy-nya di atas. Kalau sudah lanjut masih. Masih simpan MDKA. Pasang aja stop loss-nya bertahap ya. Di 4.000 dan 3.900 ya. Jadi kalau turun banyak 4.000. Jual dulu sebagian. Turun lagi dibanding 3.900. Jual dulu semuanya. Arahnya masih mengarah ke bawah. Jadi kalau mau buy. Tunggu di atas. Naik atas 4.500. Barusan kita buy. Jadi beli saham itu nggak harus selalu tunggu di bawah. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita tunggu. Misalnya seperti ini ya. Kita mau buy. Murah masyarakat. Sahamnya lumayan bagus. Iya memang bagus. Tapi kalau down trendnya masih lanjut. Dia masih bisa turun lagi ya. Nah Anda mau average down sampai kapan ya. Seperti itu. Kalau kita perhatikan. Sebelumnya. Ini kenaikannya memang. Primary trendnya untuk MDKA ini masih cukup bagus ya. Tapi koreksinya ini sudah lumayan dalam. Jadi kalau kita lihat. Ini bisa saja koreksi sampai 3.500 bisa ya. Seperti itu ya. Jadi selama di bawah 4.500. Sebenarnya masih resiko. Baiknya bertahap aja. Dan terlalu agresif ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk MDKA. Berikutnya untuk ITMG. ITMG. Kalau kita perhatikan di sini. Masih testing area supportnya 30.500. Nah kalau kita mau buy. Tunggu aja. Kalau dia turun banyak 30.500. Kalau berhasil rebound. Berhasil kita buy. Atau kalau kita perhatikan. Yang terakhir kan. Hanya di 33.400. Jadi kalau dalam minggu ini. Minggu ini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 33.400. Kita boleh mulai buy back. Kenapa? Karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi naik ke atas 33.000. Hanya di sini ya. 33.400 ya. Jadi kalau naik ke Hanya minggu lalu. 33.400 kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap lipatan 100 rupiah. Kita boleh tambah lagi. Atau average up. Target price-nya masih tetap di 38.500. Jadi koreksinya sebenarnya masih cukup wajar ya. Karena sebelumnya di sini 2 minggu dia koreksi. Besoknya masih berhasil naik lagi ya. Jadi kesempatan untuk buy on the English. Tapi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup. Untuk ITMG. Berikutnya untuk Bumi. Nah. Bumi ini area garis-garisnya sudah saya berikan ya. Naik ke atas 63.000 boleh buy. Kayaknya bertahap aja. Naik ke atas 66.000 ya. Tambah lagi atau average up. Targetnya di 77.000 dan 89.000. Jadi ceritanya Bumi ini gimana Pak Sundar? Yang lainnya koreksi dia rebound. Nah ya. Makanya itu kan. Cita saya sering sebutkan ya sebelumnya ya. Kalau kita trading saham patuh barah. Fokusnya di harga saham patuh barahnya. Bukan di harga patuh barahnya. Karena. Kalau kita lihat. Ke patuh barahnya memang. Yang terakhir sebelumnya koreksi ya. Memang yang terakhir sudah mulai ada tanda-tanda rebound ya. Tapi masih belum benar-benar aman. Tapi untuk patuh barah ini saya yakin kok ya. Sampai dengan. Akhir tahun ya. Nanti kan. Sebentar lagi sekitar 6 bulanan. Kita masuk musim dingin lagi. Bahkan patuh barah masih diperlukan ya. Apalagi geopolitik masih memanas ya. Apalagi gak cuma dengan. Rusia. Juga dengan. Cina ya. Seperti itu ya. Dengan Amerika geserannya. Menurut saya sih. Kalau posisi sekarang. Untuk Bumi ini. Mau buy. Boleh gak masuk nanti selama. Di atas 63.000 dia masih cukup bagus ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik. Kita boleh tambah lagi atau average up. Masih ada peluang gak? Pasukan harga 89.000 masih ada ya. Peluangnya masih cukup bagus. Apakah ada aksi korporasi? Saya gak tahu ya. Saya gak baca beritanya. Jadi dicek sendiri beritanya. Saya disini fokus ke pergerakan harganya. Nah kalau kita lihat dari daily chartnya ini. Sebenarnya Bumi ini sudah saya sarankan sebelumnya ya. Naik ke atas 63.000 boleh buy. Ini panah-panahnya yang sudah saya sebutkan. Jadi pasang automatic order buy. Harusnya yang ikutin saya. Harus sudah kena ya. Sudah buy ya. Mudah-mudahan lancar. Apakah sudah terlambat Pak Sundar untuk buy Bumi sekarang? Terus langsung aja masih ada kemungkinan untuk naik. Karena selama di atas 63.000 dia masih cukup bagus. Naik ke atas 66.000 tambah lagi. Atau average up. Naik ke atas 69.000 tambah lagi. Naik ke atas 72.000 tambah lagi. Kenapa kok belinya bertahap ke atas Pak Sundar? Kok gak langsung buy aja sebanyak-banyaknya gitu ya? Nanti kan lumayan cuanya. Atau profitnya gitu ya. Karena kalau kita tarik fibrasi detachmentnya sebelumnya ada di sini ya. Swing low dan swing high-nya. Itu posisi sekarang masih di bawahnya fibrasi detachment 61,8%. Jadi selama di bawah itu sebenarnya primary trendnya itu masih cenderung downtrend ya. Walaupun kondisi sekarang sudah mulai uptrend. Tapi ini kan boleh dikatakan minor trendnya ya. Atau trend jangka pendeknya memang sudah mulai rebound atau mulai mengarah ke atas. Tapi secara primary trendnya masih cenderung resiko ya. Karena kalau kita perhatikan di sini high-nya di sini ya. Dia koreksi naik-naik terus dia gagal ya. Dia turun lagi ya. Yang high yang di sini itu lebih rendah daripada yang sebelumnya. Jadi secara gampangnya itu primary trendnya itu masih downtrend. Memang kalau kita gambarkan garisnya seperti ini ya. Oh Pak Sundar kalau kita gambarkan garisnya seperti ini. Wah ini sudah breakout Pak Sundar. Boleh buy Pak Sundar? Ya boleh aja kalau sudah berhasil naik ke atas 63 ya. Kalau dari garisnya di sini ya kurang lebih agak ke bawah ya. Seperti itu ya. Tapi saya lebih suka lihat dari acuan sebelumnya di sini ya. Karena dia swing high-nya gagal dia turun. Kalau dia berhasil breakout ke atas 63. Paling nggak dia dikasih sekitar 69 yang paling dekat ya. Yang 72 dikasih di sini ya. Tapi paling nggak ya 69 lah ya. Karena kalau 72 ya kalau sempat jual. Kalau nggak sempat ya 69 kurang lebih ya. Jadi kurang lebih kalau trading itu mudah banget ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Tinggal pasang aja trading stop-nya dan stop loss-nya. Kalau naik kita tambah lagi. Pasang otomatik order. Kalau turun jangan di average down. Jangan hold ya. Pasang trading stop dan stop loss. Jadi strateginya seperti itu. Bagaimana cukup berikutnya untuk BRMS. Nah BRMS bagaimana untuk weekly chart-nya? Ini sudah saya gambarkan target 300 sudah tercapai. Posisi sekarang ya diantara support-nya 250 dan 300 ya. Di tengah-tengahnya. Malah yang sudah punya. Pasang stop loss-nya maksimum 250. Artinya kalau dia gagal bertahan di atas 250. Lebih baik jual dulu kita tunggu di bawah di 200. Kenapa? Karena sebelumnya di sini. Selama dia gagal bertahan di atas 250. Dia akan tercenderungan turun lagi. Testing area support-nya di 200. Ini yang mau buy on weakness tunggu di 200 silahkan. Atau secara saya tunggu aja di 250 ya. Kalau mau buy on weakness gak berani bagi sekarang. Karena sekarang posisinya nanggung ya. Di antara tengah-tengahnya antara support dan resistance-nya. Jadi tunggu buy on weakness di 250 paling dekat ya. Artinya kalau dia turun jualnya 250. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Pasang kita beli ya. Kalau dia belum berhasil rebound atau belum mantul ya kita jangan balik dulu. Maksimum kalau mau buy on weakness jadi 150. Ya itu tunggu di bawah banget ya. Tapi kalau sudah di bawah 150. Saran saya jual dulu semuanya. Itu yang mau buy on weakness. Tapi saran saya sih terbaik buy on weakness jadi 200 lah. Kalau 150 itu kecenderungan resiko bakalan bisa downtrend ya. Jadi uptrendnya gagal ya. Biasanya bakalan downtrend balik lagi ke bawah ya. Bisa sampai ke bawah sampai di bawah 100. Bisa aja. Tapi saya gak mendoakan ya. Seperti itu ya. Jadi BRMS ini mau buy bertahap sekarang boleh aja. Tapi bertahap aja nanti naik ke atas 300. Atau pakai high nya minggu lalu naik ke atas 304. Kita boleh tambah lagi atau average up. Seperti itu ya. Jadi selamat di atas 200. Sebenarnya untuk BRMS ini masih cukup wajar ya. Seperti itu ya. Koreksi maksimum memang sampai 200 masih cukup wajar. Koreksinya seperti itu ya. Kondisinya. Jadi kalau untuk di licatnya. Ini area buy on weakness terdekatnya saya gambarkan di 240. Memang sedikit berbeda ya. Antara weekly dan daily. Terserah anda mau pakai yang mana. Tunggu aja buy on weakness di 240. Atau yang paling terdekat di 270. Tapi kalau gak buru-buru saran saya terbaik ya. Di 240 aja. Jadi kalau dia koreksi di bawah 240. Kalau berhasil rebound atau mantul ke atas. Keharusan kita buy. Naik ke atas 270. Tambah lagi. Yang ikutin saya ini lumayan profitnya ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Selama di atas 200. Dia masih pulang untuk berdekat ke atas 240. Targetnya 300. Target price-nya sudah tercapai ya. Jadi yang ikutin saya. Untungnya sudah lumayan. Nah kalau sudah punya jangan lupa trade stopnya atau stop lossnya di 270. Kalau turun di bawahnya lebih baik jual dulu. Kalau turun di bawahnya 240 ya jual dulu semuanya. Karena dia ada kemungkinan testing lagi area supportnya 200. Ma20-nya masih cenderung sideways ya. Walaupun sudah mengarai ke atas. Jadi belinya bertahap aja. Tunggu area buy on weakness. Atau setiap lain buy high sell higher ya. Jadi buy di saham itu strateginya ada 2. Buy low sell high atau buy high sell higher. Jadi sekalian kalau dia berat breakout ke atas 304 kita buy. Target price-nya di 380. Nah apakah nggak ketinggian Pak Sunar? Untuk BRMS kalau dia berhasil breakout ke atas 304 kita buy. Nah kalau kita mundur ke belakangnya. Ini targetnya masih ada. Ke 380, 530, 700 ya. Kalau dirasa ketinggian ya. Sebelumnya aja dari sini ya. Dalin low-nya aja. Ini sebelum masih korporasi ya. Makanya angkanya koma-koma di sini ya. Dia berhasil naiknya tinggi sampai 380 ya. Seperti itu ya. Apalagi sentimennya dengan adanya. Katanya sih ada investor baru masuk ya. Seperti itu ya. Saya nggak baca beritanya dengan jelas. Tapi saya di sini hanya fokus ke pergerakan harganya saja. Jadi jangan lupa pasang desktop dan stop loss. Buy on weakness boleh atau buy high sell higher ya. Seperti itu ya yang sudah saya jelaskan. Kurang lebih cukup. Ini sudah 6 saham. Ada beberapa pembahasan videonya ya. Jadi playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Kalau yang ngerasa Pak Sunar ngomongnya kecepatan. Dan playback speed videonya diperlambatkan 0,75 kali aja. Supaya lebih enak ya. Kalau yang merasa wah kecepatan itu Pak Sunar. Ngomongnya cepat banget. Ya diperlambat aja. Seperti biasanya. Yang berusaha join. Jangan lupa subscribe. Like. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat. Ramai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Oh yang terakhir saya sebutkan ya. Jadi saya akan selalu komitmen. Komitmen saya adalah saya akan berusaha untuk mendorong Anda ya. Dan juga membimbing Anda untuk menjadi sukses ya. Seperti itu ya. Jadi helping you to be successful. Itu menurut saya. Mudah-mudahan aja. Sampai dengan akhir tahun ini ya. Semuanya bisa mendapatkan profit yang luar biasa ya. Dengan mengikuti channel saya ya. Dan juga saya harap sih. Kalau Anda sudah mandiri ya. Ya boleh aja. Nggak apa-apa ya. Gitu ya. Nggak ngikutin lagi ya. Seperti itu. Kalau sudah mahir ya nggak apa-apa. Tapi harapan saya sih masih tetap. Nonton. Untuk bahan referensi lah ya. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Sekian ya.